Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan gelar sidak di sebuah desa yang digunakan sebagai tempat isolasi mandiri para medis bersama keluarga. Sidak ini digelar untuk memastikan kesiapan termasuk potensi penularan COVID-19 ke masyarakat. Hasil sidak di tempat karantina ini aman karena semua sudah berjalan sesuai SOP. Salah satunya sudah menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sidak ini dilakukan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Muspika ke Hotel Permata Biru di Desa Lumbang Rojo, Kecamatan Prigen yang dijadikan isolasi mandiri oleh para medis bersama keluarganya. Sejak dua hari dijadikan tempat isolasi mandiri, sudah ada 19 orang yang telah melakukan isolasi mandiri di sini. Hasil sidak hotel tersebut, setiap pasien terpapar COVID-19 ditempatkan per kamar, sedangkan untuk yang keluarga ditempatkan satu kamar atau homestay yang ada. Penerapan isolasi mandiri dilakukan oleh pihak rumah sakit daerah Bangil terhadap para medis dan keluarganya yang terpapar COVID-19 saat merawat pasien. Para pekerja hotel yang ada hanya menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sebelumnya sudah diajari tata cara agar tidak tertular COVID-19. Kita berada di kondisi tempat di mana kawan-kawan kami, nakles, medis, dan para medis untuk saat ini isolasi mandiri. Jadi sebelum pelaksanaan penempatan di sini, kami sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan yang terkait dengan tata laksana isolasi mandiri sendiri sesuai dengan Juknis Kementerian Kesehatan. Salah satunya memang tempat kita sudah survei, kita siapkan, dan di sini memang kawan-kawan yang ditempatkan di sini adalah medis dan para medis. Beserta ada beberapa keluarga yang juga memang sudah terpapar, keluarga yang para medisnya, jadi tetap terkait dengan para medisnya. Nah kemudian untuk, apa istilahnya, untuk petugas, untuk petugas sendiri, petugas yang di hotel, ini dari pihak kita kemarin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, sudah juga memberikan briefing atau sekilas pelatihan untuk penanganan, apa istilahnya, untuk tidak terpapar atau untuk tidak tertular dari COVID-19 ini. Insya Allah terkoordinasi dan terintegrasi dari rumah sakit hingga di sini, termasuk masalah protektif dan bagaimana untuk melakukan prosedur secara protokolai. Nah, namun menjadi sebuah kewajiban kita bersama, walaupun kita sudah menyampaikan seperti itu, yang penting adalah implementasinya di lapangan. Contoh misalnya, kita masih menyisakan masyarakat yang ada di sini ini, pada posisi yang ada yang bekerja di hotel ini. Nah, bagaimana problem solvingnya? Tadi saya ketemu dengan Pak Lura meminta dengan hormat kepada kita, kita dalam artian musikah, termasuk Pak Lura nanti sudah menjadi penuhat, bahwasannya seusai daripada karyawan yang kebetulan warga daripada lumbang ini dirumahkan misalnya. Ada semacam garansi bahwasannya, kalau menang-menang COVID-19 ini sudah selesai, dia bisa dipekerjakan kembali. Syukur-syukur harapannya, karena ini menjelang puasa, menjelang reak lebaran, ya minimal ada semacam sumbangsi secara kemanusiaan lah kepada karyawan yang ada di sini. Dengan protokol kesehatan dan pekerja tidak langsung bertatap muka dengan pasien, tempat isolasi mandiri jauh dari perkampungan, maka untuk penyebaran COVID-19 dirasa aman. Agar lebih aman, rencana tempat ini akan dilakukan penyemprotan disinfektan di sekitar dan di pemukiman warga secara bersekala. Dari Pasuruan Jawa Timur, Niki Ulhak, Madura Channel melaporkan.